Halo kawan-kawan, hari ini kita bahas bagaimana strukturnya di Vilanesia dari 4 lawan 4 ke 7 lawan 7 ke 11 lawan 11. Tidak lama-lama kita langsung mulai dari awalnya kita lihat di sini 4 lawan 4 itu untuk kelompok umur 6 sampai 9 tahun yang fase gembira. Kan dia main 4 lawan 4 di mana struktur sebetulnya 1, 2, 1 jadi ketupat. Kita angkap aja di sini jadi gawang 1 dan 4 lawan 4. Kucing di dalam kelompok umur itu tidak ada atau minim. Oke, nah kita cuma bisa bilang dua halnya misalnya kita memiliki bola, kita attacking, kita mau ketupat besar, anak-anak buka besar. Misalnya bola hilang, lawan punya bola, kita harus ketupat kecil atau diamond kecil. Artinya ini masuk, ini dalam, ini dalam, bikin ketupat kecil. Ini aja untuk 4 lawan 4, memang untuk fase gembira main 4 lawan 4, dua gawang besar. Kenapa gawang besar untuk anak atas skor banyak gol, gembira kan setiap kali anak bikin gol pasti dia, yee papi saya bikin gol. Pasti yang gini kan, lapangan biasanya 20 kali 40 meter dan ini memang mulai dari 4 lawan 4. Nah, di Vilanesia itu ada struktur, ada garis besar sampai 11 lawan 11. Oke, di Vilanesia memang dari 4 lawan 4 ke 7 lawan 7 ke 11 lawan 11 ada garis besar, ada sambungan dan kita lihat ini sekarang. Oke, sekarang 4 lawan 4 kita sudah bahas, sekarang saya tambah lagi 3 pemain, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Ini yang formasi di Vilanesia 7 lawan 7, jadi 2 diamond, 1 diamond di sini, 1 diamondnya di sini. Ini namanya double diamond, oke, 2 double, 2 diamond seperti ini kita main, nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa begini, saya juga nggak tahu, tapi memang begini nomornya, oke. Oke, 7, 8, 7, gampang kita untuk menarang, punya formasi 1, 2, 1, 2, 1. Oke, misalnya untuk pertahan, kita punya formasi 1, 3, 3. Bagaimana kita tepat 1, 3, 3, gampang? Ini turun, ini turun jadi 1, 3, 3. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian, ini sudah bagus nggak? Atau masih jauh dari, dari 1 lini ke 1 lini? Masih jauh ya? Oke, kita harusnya di defending harus compact, oke. Mungkin yang bagus seperti yang inilah. Ini formasi 7 lawan 7, kita punya di sini 1, 3, 3. Oke, nah misalnya sekarang orang main 1, 3 defense, bukan harus di belakang sini, harus turun atau parkir bis, tidak. Boleh juga, misalnya lawan di sini punya bola, dan kita mau press di atas, atau defending di atas dengan 1, 3, 3. Bisa juga di atas, tapi penting semua tim, semua pemain harus takat. Bisa jadi seperti yang ini. Kita naikin. Bisa seperti ini, goalkeeper, oke. Oke, jadi tetap jadinya 1, 3, 3 untuk pertahan, tapi ofensif. Misalnya dia punya kawan yang di sini, dia main ke sini, semua tim bersama harus geser ke sana. Artinya begini, dia ke bola, ini, ini, ini. Tetap kita punya 1, 3, 3 sebagai formasi pertahan. Oke, nah sekarang kita baliknya ke awalnya. Kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan formasinya sebetulnya, awalnya untuk menarang, 2 ketupat, 2 double diamond seperti yang ini. Misalnya kita lihat strukturnya, yang sebetulnya 7 lawan 7. Di Vilanesia, kelompok umur 10 sampai 13 tahun, fase perkembangkan skill. Ini, 1, 2, 1, 2, 1. Bagaimana kita lihat lanjut ke 11 lawan 11. Again, kelompok umur yang 14 sampai 17 sampai dewasa. Di sini kita punya formasi 11. Dari mana dapat 11? Begini. Ini kita tambah, 1 pemain di sini, 1 pemain di sini, 1 pemain di sini, ke sini. Artinya, B kiri, B kanan kita tambah, wing kiri, wing kanan kita tambah, jadinya 11 lawan 11. Formasinya 4, 3, 3. Nah, cuma 4 pemain kita tambahnya. Saya sekarang balikin nomor yang benar, nanti kan sebenarnya posisinya nomor seperti yang ini. Oke, 5, 11, 8, 7, 9, 6, 10. Oke, nah ini formasinya 11 lawan 11 di Vilanesia. Jadi ini ya, so kita cuma ulangi lagi, dari 7 lawan 7 kita tambah 4 pemain di posisi B kiri, B kanan, wing kiri, wing kanan. Ini yang penting, gampang itu. Ada struktur, ada garis besar, ada sambungan dari 4-4, 7 lawan 7, sampai 11 lawan 11. Oke, ini contohnya untuk build up dari belakang. Di mana goalkeeper, 2 center back, dia bisa di sini, dia juga bisa drop. Sekarang juga bisa di dalam kotak 16. Seperti ini, B kiri, B kanan, tambah landang pertahan. Yang penting, dia tidak turun. Yang tidak boleh turun. Dia harus tarik lawan ke atas sedikit, bikin ruangan di sini untuk kita bisa build up dari belakang. Oke, dan juga penting, ini misalnya bolanya di goalkeeper, dia mau build dari belakang, jangan sampai dia turun di sini. Yang bagusnya kurang lebih gini. Gini, di sini masih naik 10-15 meter, dari setengah lapangan masih naik. Oke, so kita punya banyak ruangan untuk build up. Banyak angle, di sini ada, apa namanya, diamondnya, di sini ada diamond. Bagus sekali untuk build up. Ini sambungan dari 4 lawan 4 ke 7 lawan 7, ada strukturnya. Oke, sekarang kita lihat, ini formasi build up seperti ini. 4, 3, 3. Oke, nah sekarang pasti ada yang tanya bagaimana pertahannya 11 lawan 11. Di Vilanesia, rekomendasi 1, 4, 1, 4, 1. Oke, cara seperti ini, misalnya lawan punya bola, kita pertahan dari belakang. 1, 4, 1. Dia turun, dia turun, sudah jadi. 1, 4, 1, 4, 1. Ini rekomendasi dari Vilanesia. Ini kenapa struktur, soalnya ada sambungannya, dan coba bayangkan, yang pemain yang tadi kecil, main di posisi kelandang ini, yang lawan masih main 4 orang saja. Main 4. Dia main di sini seperti kelandang kiri kan, sudah ada hari umur 9 tahun, 6 tahun sudah mulai main di sini. Abis itu, double diamond, kita punya 2 diamond, kita keluarin ini. Ini pemain umur 10, main di sini, kan 7, 8, 7, 2 diamond. 2 diamond, dia main di sini posisinya, nanti dewasanya, tambah lagi ini, sudah jadi umur 15 tahun. Dia lihat, tetap posisi ini, umur 15, 16 tahun, sampai 17 tahun, bisa jadi 10 tahun, 8 tahun, dia sudah belajar di posisi ini. Artinya, posisi tugas, apa dia harus bikin di posisi ini, betul-betul sudah di dalam hati, di dalam otak, dan gampang nanti main di tim senior. Oke, jika Anda suka video ini, kali ini, dan Anda rasa ini manfaat, tolong like, share ke teman-teman lain, untuk dia juga manfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, dan dengan ini saya bilang semangat, sampai kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!